Halo, bertemu lagi bersama Ken Arta Gitar disini Pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman pemula yang belajar bermain gitar Yaitu belajar ABC Gitar Bagi teman-teman yang baru menemukan channel saya silahkan di like Kalau berkenan dan bagi ada teman yang ingin memberikan masukan Silahkan ketik di kolom komen dan jangan lupa subscribe-nya Baik untuk kunci yang pertama yaitu kunci A Kunci A Untuk senar 1 Lost Untuk senar kedua Ditekan pakai jari kelingking pada fret kedua Senar ketiga pakai jari manis fret kedua Senar keempat pakai jari tengah fret kedua Dan untuk bass kunci A Senar kelima lost Dan untuk mengetiknya seperti ini Selanjutnya yaitu kunci B Kunci B gunakan lunjuk untuk menekan fret kedua Seperti ini Tekan dari senar 1 sampai ke senar 6 Biar tetekan semua biar Suaranya bersih Terus Kelingking yaitu menekan pada senar kedua Pada fret keempat Jari manis Menekan senar ketiga Pada fret keempat juga Kemudian dari tengah Senar keempat Fret keempat Untuk bassnya Senar kelima Fret ke Dua Untuk nertiknya seperti ini Untuk kunci yang ketiga yaitu kunci C Ini kunci yang sederhana Senar 1 Loss Senar 2 Ditekan pakai telunjuk Senar 3 Loss Senar keempat Fret ke Dua Ditekan pakai jari tengah Senar kelima Pakai jari manis Ini sekaligus menjadi Bass Untuk bass Kunci C Bentuknya seperti ini Lanjut untuk kunci D D Kunci D Kunci D Senar ke satu Ditekan pakai jari tengah Fret ke dua Itu senar ke dua Fret ke tiga Pakai jari manis fret senar ketiga fret kedua pakai jari telunjuk dan untuk bassnya yaitu senar keempat loss bisa dipertik lanjut untuk kunci E selanjutnya kunci E untuk kunci E senar satu loss senar dua loss senar ketiga paket lunjuk fret ke satu senar keempat jari manis fret kedua senar kelima pakai jari tengah fret kedua dan untuk bassnya yaitu senar ke enam loss selanjutnya yaitu kunci F kunci F hampir sama dengan kunci B tadi lunjuk menekan semua senar dari senar satu sampai senar ke enam cuma kalau kunci F di fret ke satu fret pertama kita tekan semua terus untuk senar ketiga fret kedua ditekan pakai jari tengah senar keempat fret ketiga ditekan pakai klinking terus untuk senar kelima fret keempat maksud saya fret ketiga di atas kelinking jadi bentuknya seperti ini untuk bassnya yaitu bass senar ke enam fret ke satu petikannya yaitu untuk kunci yang terakhir yaitu kunci G kunci G kunci G senar satu ditekan pakai kelinking fret ketiga tiga fret senar kedua los senar ketiga los senar keempat los untuk senar kelima fret kedua pakai telunjuk pakai jari tengah juga bisa pakai jari tengah terus yang senar ke enam fret ketiga pakai jari manis top men uncover venir kunci-kunci dasar yang bisa buat teman-teman pemula silakan dan semoga bermanfaat terima kasih